Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Jurusan Teknik Mesin mengelola 4 program sarjana, 2 program diploma 3, dan 1 program master, yaitu S1 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Teknik Otomotif, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Otomotif, dan S2 Teknik Mesin. S1 Teknik Industri didirikan dengan visi menjadi program studi yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang keilmuan teknik industri berbasis analisis big data di tingkat nasional guna menunjang pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, program studi S1 Teknik Industri didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, yang dapat mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terletak di lantai 3 dan 4 gedung H5, ruang kelas S1 Teknik Industri dilengkapi dengan LCD proyektor, papan tulis, kursi mahasiswa, kursi, dan meja dosen. Selain itu, program studi Teknik Industri juga didukung dengan tujuh buah laboratorium diantaranya Laboratorium Simulasi Industri Laboratorium ini digunakan untuk menunjang perkuliahan simulasi industri, praktikum simulasi industri, dan penelitian yang berkaitan dengan simulasi industri, dan membutuhkan software-software praktikum industri seperti Arena dan Promodel. Laboratorium Data Analytics Laboratorium ini digunakan untuk menunjang perkuliahan statistik industri 1 dan 2, praktikum statistik industri, perkuliahan bisnis intelijen, data mining, dan data mining lanjut, praktikum data mining, serta penelitian yang berkaitan dengan statistik dan data analytics. Laboratorium Perancangan dan Pengembangan Produk Laboratorium ini digunakan dalam rangka menunjang perkuliahan perancangan dan pengembangan produk, serta perkuliahan analisa perancangan perusahaan dan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan produk. Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja Laboratorium ini berfungsi sebagai pusat kegiatan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang keilmuan ergonomi dan perancangan sistem kerja. Laboratorium ini memfasilitasi kegiatan praktikum untuk mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I dan Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II yang diadakan secara rutin per semester. Laboratorium Kerja Bangku Laboratorium kerja bangku adalah laboratorium dasar yang berfungsi untuk mendukung aktivitas perkuliahan proses manufaktur yang menitikberatkan pada pembuatan benda kerja dari material logam dengan perkakas tangan dan dilakukan di bangku kerja. Aktivitas dalam laboratorium kerja bangku meliputi mengikir, mengergaji, mengebor, mengetap, dan menyeneh. Laboratorium Permesinan adalah laboratorium dasar yang berfungsi untuk mendukung mata kuliah dasar ke teknik mesinan seperti mata kuliah proses manufaktur dan sistem manufaktur. Laboratorium ini memiliki alat-alat praktikum produksi seperti mesin fries, mesin bubut, mesin sekrap, mesin las, mesin bending, mesin potong plat, serta mesin CNC. Laboratorium Gambar Laboratorium ini berfungsi untuk menunjang perkuliahan gambar teknik dan perancangan, serta pengembangan produk penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait. Sebagai kampus yang menerapkan long life learning, mahasiswa dapat memanfaatkan ruang diskusi baik di dalam gedung maupun di ruangan terbuka yang ada di sekitaran gedung fakultas teknik. Selain mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, mahasiswa juga mendapatkan fasilitas lain yang telah disediakan, di antaranya tempat parkir, kantin, kegiatan kemahasiswaan, fasilitas olahraga, perpustakaan, asrama, asrama, poliklinik, masjid, gedung pertemuan, dan pusat ATM. Universitas Negeri Malang, excellent in learning innovation.